Terkuak Masyarakat Sulawesi Selatan, Sulsel, musibah itu turut menjadi perhatian masyarakat di berbagai provinsi di tanah air. Foto-foto maupun video terkait kejadian itu banyak diposting di media sosial, lalu dibagikan oleh netizen lainnya di berbagai grup. Salah satunya pemilik akun Facebook Rahmat Hidayat. Pria yang berada di lokasi kejadian terus mengupdate informasi terkait kejadian itu di akun Facebooknya. Salah satu yang menarik perhatian netizen adalah foto kakak beradik yang selamat dari musibah itu. Subhanallah korban selamat kakak beradik yang berani melompat dan selamat sampai pinggir laut keluarga batang mata, selayar, tulis Rahmat Hidayat pada caption. Pada foto, tertulis nama bocah laki-laki yaitu Hafiz yang berusia 13 tahun. Di sampingnya, ada adik perempuannya yang tampak kedinginan. Postingan tersebut langsung mendapat respon dari netizen. Sejak diposting 14 jam lalu hingga berita ini diturunkan, postingan itu sudah dibagikan 2850 kali dan mendapat 999 reaksi. Banyak juga netizen yang menuliskan komentar. Sejumlah netizen bersyukur karena keduanya selamat. Berikut diantaranya. Putri Mamit Ken Mikle, syukurlah kakak beradik selamat. Cotra Melansyo, terima kasih Tuhanku atas penyelamatan ik engkau berikan kepada kedua adik ini. Doaku untuk kalian berdua semoga cepat BS atmpul semua keluarga. Nana, alhamdulillah ya Allah engkau masih menyelamatkan hambamu ik misi kanak. Sebenarnya ada baiknya juga apabila kita-kita mengajari anak kita berenang dan memberanikan diri untuk membiarkan mereka belajar dalam air. Kena kita tak tahu musibah apa ik kita akan jalani, ttp apapun itu semoga semua penumpang selamat. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Sehat selalu dek. Semoga selalu dalam lindungannya. Amin. Tak sedikit pula yang menanyakan terkait kondisi orang tua anak tersebut, seperti berikut Nismah Ahmad. Alhamdulillah, kabar orang Tuhaks bagaimana? Andi ama Mansur, alhamdulillah. Kloortuks buki MN. Cia ajalah, alhamdulillah jadi orang Tuhaks gimnami KSHN. Indah Sari, alhamdulillah Meksi ya Allah Hengkawik telah menyelamatkan nakni, dan oratulahnya GMN. Mila Karmila Zulfikar, kodong, manami orang tuanya kasian? Lalu, tim tribuntimur.com mencoba menghubungi Rahmat Hidayat melalui nomor WhatsApp PP yang ditulisnya di postingan lain. Ia pun bersedia menceritakan pengalamannya menemui dua bersaudara tersebut. Dan anaknya ini cuma bilang sama saya, saya pakai pelampung sama adikku baru berenang pergi ke pinggir laut. Jelas Hidayat menirukan ucapan Hafiz, saat tribuntimur.com menanyakan terkait kakak beradik itu. Lantas, apakah keduanya berenang sampai ke tepi pantai? Sepertinya mereka ikut sama sekoci milik tim Basarnas. Waktu saya sampai di TKP anak ini sudah ada di daratan bersama korban yang lain yang berhasil diselamatkan, ujar pria asal bulu kumba ini. Rahmat mengatakan, kedua anak ini datang bersama ayah dan ibunya. Namun, hanya mereka yang berani melompat, sementara orang tuanya tidak. Rahmat mengaku tidak tega banyak bertanya soal care kakak adik itu menyelamatkan diri. Saya tidak bisa tanya-tanya juga ini anak karena sibuk cari orang tuanya dan tatapan matanya kosong, jadi kasihan juga, jelas Rahmat yang sudah hampir dua tahun kerja sebagai sales smartphone di salah satu toko di selayar. Rahmat juga tak sempat menanyakan nama anak perempuan tersebut. Itu juga kendalaku, belum saya tanya adiknya karena kedinginan tidak bisa berbicara, tambahnya.